Ada yang nanya nih apa beda capaian kinerja guru dan kepala sekolah pada SKP terbaru Oke langsung kita jawab teman-teman ya Ini kita merujuk kepada perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 Teman-teman bisa baca bab 2 pasal 6 sampai pasal 9 Disitu sudah dijelaskan Untuk guru itu ada di pasal 7 spesifiknya Ini masih sama ya tugas gurunya Ada 6 hasil kerja yang harus dilaksanakan Ini tugas pokok gurunya ada 6 Yang pertama merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran Kemudian membimbing dan melatih beserta didik Dan yang terakhir melaksanakan tugas tambahan jika ada Nah itu untuk guru ya masih sama Untuk kepala sekolah juga masih sama saya kira ya Ada di pasal 8nya Jadi capaian kinerja kepala sekolah meliputi Managerial, kemudian pengembangan kewirausahaan Dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan Nah pelaksanaan tugas kepala sekolah yang dimaksud Itu dijelaskan di ayat 2nya ya Pasal 8 ayat 2nya Yang baru, istilah baru itu ada di poin C Ya huruf C Yaitu membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan Ada kata-kata refleksi Mungkin itu yang di garis bawah ya Baru yang lainnya sama ya Kemudian di pasal 9nya dijelaskan Selain pelaksanaan tugas di pasal 7 dan pasal 8 Guru dan kepala sekolah itu dapat diberikan penugasan lain dalam rangka pembinaan karirnya Ini terkait dengan adanya minimal poin Pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan kepala sekolah pada satu periode tertentu Bisa mereka menjadi anggota komunitas belajar atau yang lain-lain Supaya ada pengembangan kompetensi dalam satu periode yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih